Intro Pemirsa belum tuntasnya pemindahan sejumlah alat rumah sakit maupun ruang inap di RS Giyanyar membuat target pengembangan dan perluasan pelayanan menjadi terhambat. Padahal pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 150 miliar bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan rumah sakit daerah ini. Ruang terbatas dan pemanfaatan yang sudah maksimal menjadi kendala pihak rumah sakit untuk memenuhi target pelaksanaan perluasan dan perbaikan fasilitas rumah sakit. Wakil Ketua DPRD Giyanyar, Madetogok, mengatakan, mendukung pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Giyanyar telah menggelontorkan dana sebesar 150 miliar rupiah yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, di mana 15 miliar rupiah diperuntukkan bagi pengadaan alat-alat. Dukungan ini sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat di bidang kesehatan. Namun target yang ditentukan pemerintah ini terganjal keterbatasan ruang sebagai penampung ataupun pengalian fungsi dari sejumlah ruangan yang sebelumnya dipergunakan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit diharapkan segera mengambil langkah, sehingga di tahun 2017 proyek tersebut selesai. Dinas kesehatan ya, karena bagaimanapun kita telah menyetujui ya, pembangunan rumah sakit itu melalui dana pinjaman ya. Dan dana pinjaman yang rencananya 2016, itu ternyata realisasinya belum maksimal ya. Karena ada persoalan di rumah sakit yang penggunaan ruangan dan lain sebagainya yang belum bisa dipindahkan, sehingga proyek ini terhambat ya. Dan mudah-mudahan mulai akhir tahun ini sudah bisa dilaksanakan dan 2017 secara maksimal bisa dibangun ya. Karena kita sudah merancang pinjaman 150 miliar dari SMI ya, dari pusat. Dan 15 miliar itu adalah untuk kepentingan alat-alat kesehatan ya. Selain perbaikan rumah sakit umum Giyanyar, perbaikan pelayanan juga diharapkan terjadi di Puskesmas, yang merupakan rujukan pertama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima aja balik.